Maroko memotahkan perkiraan dengan menjejak semifinal Piala Dunia 2022. Maroko sukses lolos ke semifinal Piala Dunia 2022, usai menyingkirkan Portugal. Dalam laga di Altumama Stadium pada Sabtu 10 Desember 2022 malam waktu Indonesia Paran, Singa Atlas menang 1-0 berkat gol Yusef Enesiri. Tim besutan Walid Rekragui itu mengungguli tim-tim kuat seperti Kroasia dan Belgia, juga Kanada. Maroko berimbang kontra Kroasia yang juga berhasil menjejak semifinal, lantas mengalahkan Belgia dan Kanada. Hakim Jias dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Sepanyol via adu penalti disusul mengalahkan Portugal. Ada sebuah catatan impresif dari laju Maroko sejauh ini. Mereka belum sekalipun dibobol pemain lawan, Maroko mencetak 4 gol dan kebobolan 1 gol di fase krom. Disusul skor 0-0 lawan Sepanyol pada babak 16 besar dan menang tipis 1-0 atas Portugal. Maroko memang kemasukan gol, tapi satu-satunya gol di gawang mereka itu adalah hasil pemain sendiri alias gol bunuh diri. Lolos ke semifinal Piala Dunia 2022, Maroko mengukir sejarah. Mereka jadi negara Afrika pertama yang mencapai babak 4 besar Piala Dunia. Ini sungguh luar biasa, saya sangat bangga. Ini seperti mimpi, luar biasa kami di semifinal. Ungkap gelandang Maroko, Sofian Amraban.